Baik Bapak Ibu semua, selamat pagi, semangat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja dimanapun kita berada Yang sedang produksi dan sambil belajar, tetap semangat Selamat bergabung untuk Bapak Ibu semua dalam klinik bisnis online hari ini Rumah BUMN Pertamina Palangkaraya Hari ini kita kembali mengadakan klinik bisnis online bersama dengan tim Shopee Dan sudah tergabung bersama dengan kita Mas Aji dan Mas Wadil dari Shopee Selamat datang untuk Mas Aji dan Mas Wadil Dan saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung juga untuk Bapak Ibu UMKM Binaan Rumah BUMN Pertamina Palangkaraya hari ini Hari ini topiknya sangat menarik karena hari ini kita akan berbicara mengenai digitalisasi Dan di mana kalau berbicara mengenai dunia digital, ini erat kaitannya dengan UMKM Apalagi di masa pandemi saat ini Usaha-usaha diharuskan ini, mau nggak mau kayak dipaksa ya Bapak Ibu Harus berjualan secara online Dan maka dengan itu Rumah BUMN Pertamina Palangkaraya Hari ini mengangkat topik keterbukaan diri Bapak Ibu semua nih Pelaku usaha untuk bisa semakin aktif, semakin eksis lagi nih dalam pemasaran secara online Dan kita juga berterima kasih karena pihak Shopee sudah bergabung dengan kita hari ini Dan sebelum kita memulai klinik bis online kita hari ini Jangan lupa Bapak Ibu, kita tetap ada yang namanya games pelatihan Games pelatihannya sama nih, ada photo challenge Bapak Ibu ya Dan juga nanti ada penanya beruntung, jadi nanti kita ada sesi tanya-jawab Bapak Ibu silahkan bertanya saja nanti dengan tim Shopee, nanti sebisa mungkin tim Shopee akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu Dan photo challenge boleh Bapak Ibu kirimkan kepada Mas Andreas Di nomor admin kita di WL Group yang ada ya Bapak Ibu Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja nih kita akan memulai klinik bis online kita hari ini Namun sebelumnya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Sebelum kita memulai klinik bis online kita hari ini Berdoa dimulai Berdoa selesai Baik terima kasih Bapak Ibu, langsung saja kita akan tergabung langsung dengan Mas Aji Halo Mas Aji Halo Mas Agus Baik Mas Aji, langsung saja nih dimulai untuk materi kita hari ini Saya persilahkan kepada Mas Aji Oke terima kasih Halo selamat pagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah terima kasih buat RB Falangkaraya ya Kita udah dua kali nih diundang nih buat kelasnya Ya mungkin ada teman-teman yang udah join yang kemarin ya Atau yang belum Nah sebelum saya mau masuk ke materi Saya mau tanya dulu nih ke teman-teman, ke Bapak Ibu Udah punya aplikasi Shopee belum? Kalau udah atau belum boleh diketik di kolom chat ya Biar saya tahu nih Bapak Ibu udah punya akun atau belum Boleh diinfokan sambil saya share screen materi saya Sudah ya, dari ke Yohanes belum Oke, belum, belum, sudah Oke, ada beberapa yang belum Mungkin nanti setelah kelas Jangan keluar dari grup WhatsApp Nanti saya akan bimbing lagi ya Setelah pelatihan nanti saya akan bina lagi Buat keseriusannya teman-teman Untuk perjualan online-nya Nanti akan saya bantu Akan saya pantau juga tokonya Ya, jadi jangan sampai keluar dari grup aja Oke, nanti kita juga akan ada praktek Langsung perjualan di Shopee Jadi stay tune ya, tetap fokus Yang lagi produk juga tetap sambil fokus ya Oke, kita langsung aja ya Di sini saya nggak sendiri Saya lupa mau menggunakan dari Ada Mas Padil ya, nanti yang akan membantu saya Untuk jawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom chat Jika saya tidak membaca ya Atau saya tidak tahu Oke, buat teman-teman juga Jangan lupa untuk dimatikan mic-nya ya Di-unmute aja Biar suara saya terdengar Oke, terima kasih atas kerjasamanya Oke, kita langsung aja Potensi berbisnis melalui e-commerce di Indonesia Nah, di sini ada penjelasan tentang perkembangan digital nih Bapak-Ibu ya Dan belanja online Nah, kalau dulu orang-orang belanjanya ke toko ya Atau mendatangi tokonya Atau datang pasar untuk belanja sesuatu yang dibutuhkan Nah, lalu perkembangan era digital Banyak kegiatan yang dapat dilakukan secara online ya Termasuk belanja Nah, sebelum adanya e-commerce Dulu kita belanjanya itu melalui forum kaskus Kalau Bapak-Ibu tahu Dia ini forum diskusi atau komunitas ya Kalau misalnya kita nggak tahu Kita tanya aja ke forum itu Nanti akan diarahkan belinya di mana Nah, lalu seiring perkembangan teknologi Mendorong adanya website nih Bapak-Ibu Jadi, dulu sebelum ada Shopee dan lain-lain Itu bisnis online atau jualan online Online shop itu biasanya mereka membuat website sendiri Dan itu membutuhkan biaya juga Dan membutuhkan tenaga juga Dan membutuhkan waktu juga Nah, lalu munculnya media sosial nih Jadi, media sosial sekarang itu Beralih fungsi nih Bapak-Ibu Yang dulunya buat berkenalan Yang dulunya buat berkomunikasi Sekarang udah beralih fungsi Untuk kita bisa mengiklankan produk kita Atau memasarkan produk kita di sosial media Nah, mungkin udah nggak aksing lagi Kayak di Facebook ya Mungkin Bapak-Ibu juga pernah share Jualannya di Facebook gitu ya Atau di Instagram juga Seperti itu Lalu perkembangan yang kian pesat Menghadirkan sistem belanja lebih mudah Jadi, satu aplikasi Di aplikasi Shopee itu Bapak-Ibu bisa Nggak hanya belanja Jadi, Bapak-Ibu juga bisa jualan juga Ya, di aplikasi Shopee Itu tadi kemudahannya ya Jadi, Bapak-Ibu bisa belanja Maupun berjualan di aplikasi Shopee Nah, ini contoh Toko offline versus toko online nih Bapak-Ibu Sebenarnya sama aja Ya, Bapak-Ibu Dari toko offline sendiri Kita harus memiliki produk Ya, yang dipajang Kita harus punya kasir Terus ada raknya gitu ya Ada rak produknya gitu Sama kayak di toko online Nah, gitu ya Di toko online ada fitur namanya chat Untuk kita berinteraksi dengan si pembeli Ya, ataupun pembeli berinteraksi dengan penjual Untuk bertanya-tanya Biasanya yang ditanya Stoknya ready apa enggak Terus harganya bisa kurang atau enggak gitu ya Kualitasnya bagaimana Biasanya itu yang ditanyakan Nah, lalu di toko Shopee juga Di toko online ini Bapak-Ibu bisa mengkategorikan produknya Bapak-Ibu misalnya jualannya banyak ya Jualannya banyak macam-macam Nah, itu bisa dikategorikan produknya Gitu ya Nah, untuk perbedaannya Ini sangat beda itu Ada di segi marketingnya Atau pemasarannya Ini kalau toko offline Tentunya hanya orang-orang di sekitar kita Yang bisa melihat toko kita dan belanja Kalau kita membuka toko online Itu malah pasar kita lebih luas Seluruh Indonesia bisa melihat produk kita Seluruh Indonesia bisa belanja produk kita Di Shopee Jadi ini peluang banget Buat Bapak-Ibu untuk beralih ke Bukan beralih sih Maksudnya menambahkan tokonya ya Buka cabang lah Dari toko offline Buka cabang ke online juga Oke Untuk apa Ya, keuntungannya untuk berjualan di online Di normal ini Untuk meningkatkan pembeli baru Ya, Bapak-Ibu ini Kalau misalnya customer itu-itu aja Kalau Bapak-Ibu mau meningkatkan pembeli baru Tentunya kita jualan online Oke Lalu menambah pendapat baru juga Karena Komponya baru ya Karena itu menambahkan pendapatan baru Distribusi luas dengan jasa kirim Jadi Bapak-Ibu Sorry Jadi Bapak-Ibu Gak perlu takut gitu ya Mau pakai jasa kirim apa Gak usah perlu bingung lagi Mau pakai jasa kirim apa Bapak-Ibu bisa pilih sesukanya ya Kayak GNI, GNI, dan lain-lain Itu udah ada Jadi Bapak-Ibu pilih aja sesuka hati Yang mana ekspedisi yang Bapak-Ibu suka Lalu yang terakhir Ada fleksibel waktu dan tenaga juga Jadi Bapak-Ibu sambil produksi nih Sambil tidur-tiduran Atau sambil makan Itu bisa juga Sambil berjualan ya Bapak-Ibu ya Oke lalu ini peluang bisnis online Ini penting banget buat Bapak-Ibu Populasi di Indonesia itu ada lebih dari 270 juta penduduk ya Ini banyak banget Dan pengguna internetnya itu 94% Dan yang menggunakan via smartphone Menggunakan via smartphone dan menggunakan internet itu ada Lebih dari 96%-nya Itu banyak banget Bayang banget ya hampir semua penduduk Indonesia ini menggunakan smartphone Lalu untuk mereka mengakses sosial media itu ada 7 jam 59 menit Bapak-Ibu Nah untuk yang mengakses Maksud saya untuk yang mengakses internet itu ada 7 jam 59 menit Dan yang mengakses sosial media itu ada lebih dari 3 jam Nah ini peluang kita untuk bisa memasarkan produk kita lebih luas lagi ya Karena mereka semua mengakses internet Untuk mereka yang mengakses aplikasi belanja Ini naik 300% Permaret ini ya 2020 Permaret tahun lalu 2020 Mungkin adanya pandemik Orang-orang males ke rumah ya jadi belanjanya online Lalu permaret itu juga Mereka nggak hanya akses Tapi mereka juga melakukan transaksi Mereka juga melakukan transaksi Dan transaksinya yang mereka ini naik 400% Permaret 2020 Nah ini peluang banget untuk Bapak-Ibu Terapkan juga untuk jualan online-nya Agar bisa jadi apa ya Bisa berjualan online juga ya Nanti saya akan pandu juga gimana caranya Oke Jadi jangan bosan untuk tanya nanti Di WA Group Oke Nah tentang Shopee Jadi Shopee ini terdiri dari 7 negara ya Ditambah satu ada Nafta Tuhan, Brazil Salah satunya berdiri di Indonesia ya Singapura, Malaysia, Filipina, Dewan, dan Thailand Nah ini kenapa sih Shopee itu apa sih gitu ya Unsur-unsur Shopee itu ada apa aja Jadi Shopee itu ada marketplace Di dalam Shopee itu ada marketplace Di dalam Shopee itu ada marketplace Lalu ada mobile gitu ya Jadi Shopee ini ingin memudahkan teman-teman Atau Bapak-Ibu bisa berjualan maupun belanja di Shopee Dan ada social media Jadi dalam aplikasi Shopee itu terdapat Fitur-fitur mirip dengan social media Jadi mudah digunakan Oke Nah pencapaian Shopee di Indonesia Itu nomor satu di Android dan iOS Dan berhasil mengumpulkan 80 juta pengunduh Jadi ini ada lebih 80 juta pengguna Shopee ya WPB ya Nah ini kebayang banget Ini banyak banget Pengguna Shopee ya ada 80 juta lebih Dan penjual aktifnya hanya lebih dari 3 juta Nah hanya lebih dari 3 juta Jadi dimohon Bapak-Ibu bisa nih Berpartisipasi Berjualan di Shopee juga Karena penjual aktifnya cuma sedikit nih Hanya 3 juta aja Oke lalu Kenapa harus berjualan di Shopee Ayo boleh dibantu Dijawab saya kenapa sih harus berjualan di Shopee Boleh dibantu kenapa yuk Boleh dijawab Kenapa harus berjualan di Shopee Ayo boleh dibantu jawab Agar lebih mudah Pesanan hingga pelosok penjuru Mudah pakenya Shopee Mudah pakai ya Mudah menggunakannya Oke yang lain gimana jawabannya Agar jualan bisa lebih laris lagi Oke Biar jangkauan penjualan lebih luas Benar ya Penjualan kita bisa lebih luas ya Kalau kita berjualan di online ya Nah kenapa harus berjualan di Shopee Yang pertama Ini kita ada dukungan program Untuk jualan di Shopee Dukungan program untuk jualan di Shopee Yang pertama itu kita ada program gratis ongkir Ini program gratis ongkir ini Bapak Ibu wajib untuk daftar ya Sebagai penjual Nanti saya akan mengajarkan Nanti saya ajarkan Gimana cara daftar gratis ongkirnya Gunanya apa sih gratis ongkir ini Kalau untuk belanja Kita nggak perlu ya Untuk daftar gratis ongkir ya Tapi kalau untuk jualan Ini perlu Wajib malah Supaya pembeli kita Itu mendapatkan promo Voucher gratis ongkir Agar meringankan beban mereka ya Untuk mendapatkan potongan ongkir ya Lalu garansi Shopee Jadi ini aman ya Garansi Shopee ini adalah Keamanan ya Untuk keamanan Teman-teman Bapak Ibu ya Sebagai pelaku penjual Maupun pengbeli Lalu berbagai macam jasa kirim Ya Ada banyak jasa kirim yang Bapak Ibu mau Lalu ada tampilan aplikasi yang user friendly Yang mudah digunakan juga ya Yang tadi Bapak Ibu jawab juga Lalu kita Yang kedua Ini komitmen Shopee Dalam pengembangan penjualan dan UMKM Ya Nah ini komitmennya nih Ini ada Sobat UKM Shopee Dimana Sobat UKM Shopee ini adalah Program awal ya Atau beginner Kelas beginner Perkenalan Kita perkenalan dulu ya Tips cara Cara berjualan di Shopee itu seperti apa Yang seperti kita hadir di Kelas siang ini Di pagi ini ya Nah ini namanya Sobat UKM Shopee Setelah itu nanti akan ada Kelas selanjutan dari Dari Shopee Yaitu Bimbel Shopee Untuk Bimbel Shopee ini Dari tim Shopee sendiri ya Mengundang Bapak Ibu ya Misalnya Bapak Ibu memang sudah berjualan di Shopee Tapi masih jualannya masih sedikit Atau kurang banyak jualannya ya Nanti akan kita ikutkan di program Bimbel Shopee ini Syaratnya apa untuk ikut Bimbel Shopee ini Untuk program ini Bapak Ibu syaratnya hanya Cuman minimal upload produk satu Dan mengisi feedback form Yang nanti saya akan share di group WhatsApp juga ya Nah itu syaratnya Lalu keuntungannya apa nih Untuk ikut Bimbel Shopee ini Keuntungannya banyak banget ya Tentunya untuk meningkatkan penjualannya Bapak Ibu Lalu Bapak Ibu juga berkesempatan Untuk mengikutkan kempen-kempen yang ada di Shopee Seperti kreasi wisatara Terus kempen hotels Dan lain-lain Tentunya di goals kita di program ini adalah Menjadikan toko Bapak Ibu menjadi toko star seller berikutnya Itu target kita di Bimbel Shopee Lalu ada muda berdaya Untuk muda berdaya ini sebenarnya untuk universitas Jadi kita ada kolaborasi juga dengan universitas Dengan mahasiswa-mahasiswa Dan mereka banyak yang mau berjualan gitu ya Tapi kendala produk Mereka kebanyakan nggak punya produk Jadi kita berkolaborasi dengan produsen Seperti kayak UMKM UMKM R.B. Palangkaraya ini Banyak produsennya Nah mungkin nanti kita bisa kolaborasikan Sama mahasiswa yang Nggak punya produk Tapi ingin berjualan Nanti kita akan menghalkan Itu program kita di Bimbel Shopee Lalu ada kampus Shopee Untuk kampus Shopee ini Komunitas ya Jadi ini komunitas untuk seller-seller Yang sudah aktif berjualan di Shopee Jadi tadi Kenapa harus berjualan di Shopee Ada banyak manfaatnya Oke ini dokumentasi kegiatan UMKM bersama Shopee Dan ini UMKM yang Pernah bergabung di program Bimbel Shopee Nah ini saya sedikit cerita Tentang Moeka Food Nah ini Moeka Food ini Dia jualannya makanan Mungkin Bapak Ibu banyak yang jual makanan juga Di sini Jadi Dulu di Tahun 2017 Udah lama banget Ini bulan Mei Sugiharti Sasmita Yang punya Moeka Food ini Jadi Moeka Food ini Jualannya di awal Di tahun 2017 Dia enggak Apa ya Jualannya ya seret lah ya Kurang lah ya Kurang banyak gitu Penjualannya ya Seminggu satu Atau dua minggu Dua kali penjualan gitu ya Mas rasa kurang gitu Nah Kita undang Untuk ikut program Bimbel Shopee Ya di Bulan Juli 2019 Karena 2019 Kita baru ada programnya Bimbel Dan selama 4 bulan Mengikuti kelas Bimbel Moeka Food ini Di Oktober Tahun 2019 Menjadi toko star seller Di Shopee Dengan arahan-arahan Yang tim Bimbel Yang tim Bimbel ini ya Arahkan ya Jadi Moeka Food ini Mengikuti aja Arahannya Apa yang harus diperbaiki Tokonya Kategorinya Judulnya Dan lain-lainnya Itu mereka Pak Moeka Food ini Mengikuti aja Dengan Berilingannya Waktu Akhirnya Moeka Food ini Menjadi toko yang Star seller Nah siapa nih Tokonya yang mau jadi Star seller nih Boleh di komen Mungkin temannya mau ya Tokonya star seller Nah ini yang saya jelaskan tadi Untuk di Bimbel Shopee Kita masukkan produknya Bapak Ibu Di kempen Kerasi Nusantara Dan ini sebenarnya Kempen ini kita gantiannya Setiap dua minggu sekali Dan ini ada Kayak quiznya gitu ya Kayak ada PR-nya gitu Untuk ikut kempen ini Jadi PR-nya itu Nggak ngerjain tugas di rumah Tapi ngerjain tugas Toko-toko kita Membenarkan toko kita gitu ya Gimana sih yang bagus toko kita gitu ya Nanti kita akan masukkan di Kempen Kerasi Nusantara Tujuannya adalah Meningkatkan penjualannya Bapak Ibu Tentunya ya Nah ini sedikit Ilmu buat Bapak Ibu Terapkan nanti ke depannya Saat Bapak Ibu berjualan di online Ini adalah tujuh tahap psikologi pembeli Dimana tujuh tahap psikologi ini Adalah tahapan-tahapan Dimana calon pembeli Akhirnya berbelanja online Nah ini ada tahapannya mereka gitu Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu yang Sudah pernah belanja ini mungkin Sudah tahu pastilah ya Ini saya jelaskan yang pertama Ini boleh Bapak Ibu screenshot ya Yang pertama adalah exposure ya Jadi untuk penjual adalah gunakan semua media untuk memasarkan produk kita Entah itu Facebook, Youtube, Twitter, dan lain-lain TikTok mungkin Nah Bapak Ibu sebarkan aja produk kita ya Agar tujuannya adalah mereka lihat dulu apa yang kita jual Setelah mereka melihat produk kita Lalu masuk ke tahap nomor dua Yaitu interest ya Tertarik ya Mereka mulai tertarik Setelah melihat produk kita ya Di sini saran saya untuk penjual adalah Gunakan nama produk yang menarik Jangan dilebaikan Jangan dipanjang-panjangkan gitu ya Jadi cukup dengan nama brandnya Dan juga nama produknya Sudah itu aja ya Judulnya Judul produknya itu aja Setelah mereka tertarik Mereka masuk ke tahap nomor tiga Yaitu imajinasi Atau penggambaran Atau dia akan membayangkan ya Karena kita jualannya online Tentunya mereka tidak bisa memegang langsung Atau mencobanya Tapi mereka akan membayangkan Gimana sih nanti pas datang sampai rumah gitu ya Gimana sih pas belanja ini datangnya seperti apa sih gitu ya Nah di sini Untuk tahap nomor tiga ini Bapak Ibu saya menyarankan agar memberikan foto yang terbaiknya Foto produk terbaiknya ya Seperti kalau bisa lebih detail Lebih bagus ya Foto tampak samping Tampak depan Tampak belakangnya ya Agar si calon pembeli itu bisa ngebayangin Oh dalamnya seperti ini Oh sampingnya seperti ini Lalu Tahap nomor empat Yaitu compare ya Nah di sini biasanya banyak nih Yang di compare atau yang dibandingkan Kira-kira apa nih Yang dibandingkan nih Boleh dibantu jawab Setelah mereka membayangkan Lalu apa yang dibandingkan Boleh bantu jawab Bapak Ibu Dari harga Lalu Ongkir Oke Promonya Ada lagi Kualitas barang Diskon Oke Jadi Pembeli itu ada Macam-macam ya Sepertinya ya Mungkin ada yang Pembeli murah Ada yang Kualitas barang Kualitas bagus Ada yang suka Diskon Ada yang Ada yang suka Ongkirnya Lebih murah mungkin Gitu ya Jadi macam-macam Pembeli itu Jadi Saran saya Untuk penjual adalah Untuk di tahap Nah 4 ini Jangan menjual harga Lebih tinggi dari pasaran ya Karena kebanyakan Orang Indonesia itu Meng-compare harga Padahal kualitas kita Udah lebih bagus Lebih baik Jadi di-compare dengan harga Dan jangan lupa Selain itu juga Fast response dari toko kita ya Fast response Keramahan kita Dengan si penjual Itu juga penting ya Bapak Ibu ya Nah setelah dia Meng-compare Entah apa yang di-compare Entah harga Entah Entah Promonya Entah Responnya Kecepatan Penjualnya Bagaimana Responnya Mereka akan masuk Ke tahap nomor 5 Yaitu Confidence Confidence ya Confidence atau Meyakinkan mereka Cara meyakinkan mereka Lagi Itu penjelasan Produk yang Meyakinkan pembeli Nah caranya adalah Cara meyakinkan mereka adalah Dengan Deskripsi Deskripsi atau Kejelasan produk kita Sedetail mungkin Jadi jelaskan aja Produk kita Kita ini jualan apa Misalnya kue kering Kue kering Deskripsinya adalah Bahannya apa Rasanya apa Terus Renyah Renyah apa enggak Ada manfaatnya Apa enggak Keunggulannya Apa Keunggulannya Manfaatnya apa Kayak gitu-gitulah Itu dijelaskan Di deskripsi Agar si calon Pembeli ini tahu Terus Umur simpannya Berapa Itu dijelaskan juga Kalau misalnya Fashion Bahannya Ukurannya SL XL Size-nya Itu dijelaskan Bahannya apa Dijelaskan Biar kita Calon pembeli itu Tahu Bahannya ini Halus Terus ukurannya Sekian Terus ada Leher Neck-nya Atau ada Kancingnya Dan lain-lain Itu dijelaskan Agar calon pembeli Tahu Dan paham Sebelum mereka Berbelanja Atau beli Barangnya Lalu Masuk ke tahap Nomor enam Decision Mereka mulai Memberikan keputusan Jadi beli apa enggak Di sini Bapak-Ibu Mungkin sudah tahu Atau tidak paham Mungkin dengan Diskaun Jadi Bisa saja Bapak-Ibu gunakan Diskaun Yang ada Di sini Yang ada di Ketujung Gunakan saja Semuanya Atau bisa juga Dengan keterbatasan Stock Misalnya Stocknya sedikit-sedikit Aja dimasukin Agar Si koron pembeli ini Buru-buru Belinya Atau belanjanya Karena takut Stocknya Kehabisan Lalu Setelah mereka Mulai keputusan Jadi beli Dan yang terakhir Adalah ini yang paling penting Satisfaction Atau Kepuasan Jadi Kepuasan pelanggan Itu nomor satu Setelah mereka Membeli barang kita Dan akhirnya Sampai ke rumah Mereka Dan barangnya Sesuai dengan Apa yang diharapkan Mereka akan Memberikan rating Yang bagus Atau Komen yang positif Review yang baik Juga ke kita Nah ini tujuannya adalah Mendatangkan Pembeli baru Tentunya Bapak Ibu Jadi kalau sudah ada Rating yang baik Komen yang positif Itu insya Allah Pembeli Sudah gak ragu lagi Belanja di tokonya Bapak Ibu Sampai sini boleh Bapak Ibu Screenshot Mudah-mudahan Bisa diterapkan Nanti saat berjualan online Nah Bapak Ibu Bisa ikut andil Dalam perkembangan E-commerce Di Indonesia Itu Jadi pembeli Atau mau jadi penjual Mau go di Comment nih Bapak Ibu Mau jadi pembeli Atau mau jadi penjual Saya pengen tahu Udah banyak kan ya Yang udah upload Aplikasi Shopee Yang udah download Aplikasi Shopee Mau jadi pembeli Atau mau jadi penjual Jadi pembeli Penjual Ibu Dewi Penjual Sebelumnya jadi Pembeli semua ya Yang mudah-mudahan Nanti di kelas ini Nanti semuanya Saya jadi penjual ya Dan menambahkan Omset kita Nah kan Dari kelas 3 Untuk sekarang Pembeli kan Penjual belum ready lagi Oke nanti kita Kita belajar jadi penjual ya Oke Oke ini cara bergabung Di Shopee bagaimana ya Jadi ini mudah banget Mungkin ini Yang belum punya Aplikasi Shopee Boleh difokuskan sebentar Gimana cara daftar di Shopee Untuk daftar di Shopee Ini gampang banget ya Bapak Ibu tinggal download aja Di Android atau di iOS Di download aplikasi Shopee-nya Lalu dibuka aplikasi Shopee-nya Klik menu saya Klik menu saya Setelah itu Klik daftar Kalau merasa Bapak Ibu udah pernah daftar deh Kayaknya dulu ya Tapi lupa gitu ya Coba aja di klik login Lalu masukkan nomor handphone yang aktif Mungkin sudah terdaftar juga Kalau memang belum Yakin belum daftar Itu klik aja daftar Setelah itu Masukkan nomor handphone yang aktif Oke Setelah masukkan nomor handphone yang aktif Masukkan kondi capca Capcanya ya Sesuai Yang sesuai Dimasukkan Setelah itu Nanti akan mendapatkan Kode OTP Di SMS Nah Ini mungkin Bapak Ibu Banyak yang mengalami ya SMS penipuan Atas namakan Shopee Meminta kode OTP ini Dari Shopee Dari kami Dari tim Shopee Itu tidak pernah Meminta kode OTP ini ya Bapak Ibu Walaupun ada Ada hadiah Itu masuknya di notifikasi Shopee Tidak lewat SMS Nah Biasanya dia nelpon ya Biasanya penipu ini nelpon Dan meminta kode ini Kode OTP ini Jangan sampai Bapak Ibu berikan ya Jadi kode OTP ini adalah rahasia kita Oke Paham ya Bersini ya Biar tidak ada yang kena tipu lagi nih Oke Setelah masukkan kode OTP Lalu masukkan password Jadi passwordnya ini Yang mudah diingat aja ya Bapak Ibu ya Kayak nama anak Atau nama kita sendiri Ditambah juga Tanggal lahir Itu bisa Jadi password ini Harus menggunakan huruf besar Satu huruf besar Dan mudah diingat Oke Nah Lalu Masuk ke Ini untuk setting Insternem ya Nah Kita mulai Berjualan di Shopee Dengan praktek Boleh siapa nih Yang udah ready nih Yang siap nih Yang berjualan di Shopee Yuk kita mau praktek Jualan di Shopee-nya Boleh diinfokan Sudah siap Mas Haji Ini ada satu pertanyaan Mas Haji Boleh sambil dijawab Sebelum praktek Oh iya Boleh-boleh Dari Mbak Siti Muslihatun Ini tadi kan ada Mas Haji Jelaskan Di tujuh tahapan Pembeli ya Psikologi pembeli itu Jadi kata Pertanyaan dari Mbak Siti Muslihatun Jadi dalam satu barang Disarankan banyak foto Dari berbagai sudut Begitu ya Pak Itu maksudnya Silahkan Mas Haji Ya Mbak Siti ya tadi ya Oke Mbak Siti Bu Siti ya Bu Siti iya bener Jadi dari Imajinasi gitu ya Atau penggambaran Tentunya Kalau misalnya ibu nih Mau belanja Atau sudah pernah belanja online Tentunya ngebayangin kan ya Ngebayangin ini nanti Datangnya seperti apa Nah Kita itu butuh Foto yang detail Foto yang Dengan spesifikasi Atau posisi yang berbeda Agar kita tahu Nanti datang barangnya itu Seperti apa Itu penting banget Semua jualan Itu paling penting Kebanyakan pembeli Atau calon pembeli itu Yang mementingkan ini Penggambaran Nanti datangnya seperti apa Jadi saran saya Untuk menjual UMKM Ini Fokus ke fotonya itu detail Agar si pembeli itu Bisa membayangkan Barangnya seperti apa Nanti datangnya Begitu Begitu Bu Siti ya Jadi Fotonya Divariasikan Dengan berbagai sudut Baik Kemudian ada pertanyaan kedua Mas Aji Sebelum kita Iya boleh Ini dari Mas Yohanes Bentar Mas Yohanes Hindarto Pertanyaan seperti ini Dari materi Bapak Aji Di Shopee Asia Tenggara Dan Taiwan Saya pakai Shopee Indonesia Kalau tidak salah Apa bedanya Shopee huruf besar semua Dan Shopee Indonesia Apakah dari segi pemasaran Shopee huruf besar Bisa menjangkau Asia Tenggara Dan Shopee Indonesia Hanya pasar Indonesia Mohon penjelasannya Terima kasih Nah kan Mas Aji Iya Dari Pak Yohanes Wow pertanyaannya Mantap banget ya Jadi Ini Pak Yohanes Sama aja Mau Shopee di website Kita masukkan di website Shopee.co.id Itu sama aja semuanya Pasarnya Indonesia Nah tapi Kita udah ngembangin Namanya Shopee Export Nah jadi Bapak Ibu Nggak seperlu khawatir Nanti Bapak Ibu Kedepannya kita bisa ekspor Tapi nggak semua negara ya Untuk negaranya itu Kita masih buka Di Malaysia dan Singapura Jadi mereka Yang di Malaysia dan Singapura ini Bisa kok Melihat produk kita Tapi untuk ekspor ini Ada kriterianya Seller-kriteria Sellernya Kriteria sellernya ini Teman-teman ya Tentunya harus aktif Shopee Jualannya Nanti akan ada undangannya Nanti Bapak Ibu Suruh daftar Untuk ekspor ini Dan kita Untuk ekspor ini Kita ngirim barangnya Nggak langsung Nggak langsung Ke Malaysia Atau Singapura Tapi ke Jakarta Atau ke Shopee dulu Nanti dari Shopee Yang meneruskan Gitu Mereka bisa ngeliat produk kita Tapi nggak semua negara Yang berdirinya Shopee ya Hanya di Malaysia Dan Singapura Jadi intinya sama mas ya Iya intinya sama aja Kita nggak perlu repot-repot Nggak usah Perlu mikirin Ongkir lagi ya Pokoknya Ongkir Tanggung Sama Sembeli lah Baik Pertanyaan selanjutnya Mas Aji dari Mbak Dewi Sri Astuti Pak mau tanya Maaf Keluar jalur selama ini Kan Mbak Dewi Ini jualan di Shopee katanya Shopee lewat live Atau streaming Dan di akhir live Dan di akhir live Saya kasih nota Dengan gambar Sebarangan Apakah itu bisa menjadi kendala Dan bagaimana Cara meningkatkan penonton Maksud cara menambah penonton Silahkan mas Penonton live ya Nah ini sebenarnya Oh ini udah jauh banget sih Pertanyaan Jadi sudah Sudah lebih ekspert ini Jualan di wang live Luar biasa Keren Mbak Dewi Oke jadi Mbak Dewi Baik Jadi Mbak Dewi Untuk Shopee live Ya ini sebenarnya Kita akan diskusi Lebih lanjut Di bimbel Shopee Tapi kalau misalnya Pertanyaan Untuk menjawab ya Sedikit saja Untuk meningkatkan Penonton Yang ada di Shopee Ini tentunya Tingkatkan dulu Followers kita Ya tokoh followers itu Kita tingkatkan dulu Lalu Kita harus tahu Konten kita Untuk live itu Untuk jualannya itu Kita harus tahu Judulnya kita harus bikin juga Bikin sesempurna mungkin lah ya Kalau kayaknya Orang-orang Yang live-nya Udah banyak Penontonnya Nah itu bisa Bu Dewi ikutin Apa sih Rahasianya mereka Gitu ya Kenapa penontonnya Bisa banyak Nah itu bisa diikutin Dari Nonton aja dulu Live-nya Apa sih yang bikin menarik Nanti bisa diikutin Itu Itu aja sih Solusi dari saya Karena memang Nanti kita bisa membuat Nanti kita bisa membuat hadiah nih Kepada penonton Seperti coin Jadi nanti Misalnya nih Kalau misalnya penonton Yang melihat Live kita Bisa kita hadiahkan Berupa coin Seperti misalnya 20 coin 50 coin Itu salah satu juga Untuk meningkatkan Exposure Ketika kita live Itu salah satunya Sebenarnya Masih banyak sekali Tips-tips Yang kita berikan Nah tapi Untuk tips selanjutnya Mungkin nih Bapak Ibu Bisa ikutan Bimbel Bimbel Di Webinar kita Selanjutnya Makanya Saat ini Bapak Ibu semua Nanti Upload dulu Produk-produknya Bagusin toko-tokonya Baru nanti bisa Untuk Meningkatkan Shopee Live-nya juga Seperti itu Mas Aji Boleh dong Tanya Kalau untuk Bimbel Soalnya ada UMKM Juga pernah bertanya Untuk Bimbel Shopee itu Ada biayanya Atau free Atau misalnya Ada administrasi Seperti apa Oke Untuk Bimbel Sendiri kita Berikan free Memang Ini adalah Program Shopee Untuk meningkatkan UMKM Untuk bisa lebih Berkembang lagi Ini tentunya free Mas Agus Jadi gak ada Biaya atau Gak ada biaya admin Jadi nanti kita Akan undang Wah Jadi Bapak Ibu Ini info yang sangat Menarik nih Karena kan Kalau kita hanya Menunggu pelatihan Dari rumah BUMN Itu kan kadang Terbatas ya Mas Aji ya Jadi kalau Bapak Ibu Nanti dapat undangan Dari tim Shopee Untuk bisa mengikuti Kegiatan dengan tim Shopee Saya menyarankan Boleh dong Boleh diikuti itu Bapak Ibu ya Supaya Jualan lewat Shopee-nya Ini semakin naik Kelas Apalagi tadi ada Beberapa komen Katanya mau jadi Star seller Katanya Mas Aji Ini Iya banyak Oh ya Untuk yang kemarin Udah kita ikuti Kelas Bimbel loh Oh gitu ya Kita udah undang Kita udah undang Tapi mudah-mudahan Nanti ini mengikuti ya Kelas yang ini ya Semoga Bapak Ibu Yang belum ikut Kelas kemarin Kelas Bimbel Kata Mas Aji tadi Nanti kalau diundang Tim Shopee Bisa join ya Bapak Ibu Karena ini gratis loh Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Dapat ilmunya Dapat teknik jualannya Karena memang Shopee ini sekarang Memang sangat-sangat naik kelas Mas Aji Ini ada satu pertanyaan lagi Ini Mas Aji Dari Mbak Nindi Mbak Nindi Usaha Pempek Sebes Lebih efektif mana Mas Aji Posting foto di toko saya Atau di Shopee Silahkan Mas Aji Oke Oke Mbak Ju Mbak Sapa tadi Mbak Nindi Oke Mbak Nindi Jadi untuk lebih efektifnya Tentunya Di toko saya ya Nanti kita ini Akan belajar Cara upload produknya Kalau untuk di feed Feed ini sebenarnya Fungsinya sama Seperti Instagram Kalau Siapa tadi saya lupa Jadi kalau misalnya Ibu mau ngepost Kayak di Instagram gitu ya Pasang Instastory Nah itu sama Kayak di Instagram Itu fungsinya feed Untuk meningkatkan Exposure juga sebenarnya Kalau misalnya Untuk meningkatkan followers kita Udah rame Itu boleh Dipasang di feed Agar mereka tahu nih Produk terbaru kita itu Ada apa aja Oke kita Udah ya langsung Kepraktek langsung ya Udah siap Langsung aja Mas Haji Kita ke praktek Mas Haji silahkan Ya oke Terima kasih ya Udah pertanyaannya Udah fokus-fokus banget Dan ini udah siap Untuk kita prakteknya Mohon di fokus sebentar ya Untuk praktek Agar nanti kita bisa tahu nih Jualan di Shopee itu Seperti apa Nah oke Dari ke Yohanes Untuk jadi penjual Shopee sudah punya Akun Shopee Pembeli terima kasih Nah Untuk teman-teman Bapak Ibu semua Ini kita belajar Berjualan di Shopee ya Praktek ini ya Jadi mohon fokus sebentar Jadi Gimana sih cara Jadi penjual di Shopee Nah ini Prakteknya Saya akan praktekkan ya Oke Yang pertama adalah Masuk ke aplikasi Shopee Mungkin Bapak Ibu yang menggunakan laptop Bisa dipraktekan juga Menikuti lewat handphonenya Pertama Gimana cara kita Berjualan di Shopee Yang pertama Langkah awal Yang harus kita lakukan adalah Masuk ke Shopee Lalu klik menu saya Oke Yang saya kotakin warna hitam ini ya Masuk ke menu saya Setelah itu Tampilannya akan seperti ini Lalu masuk ke Gambar gear ini Yang di sebelah kanan Pojok kanan atas Samping keranjang Masuk ke lambang gear itu Itu namanya pengaturan Pengaturan aku Nah Hal yang pertama harus kita isi dulu Adalah Tiga menu ini Bapak Ibu Profil saya Alamat saya Kartu rekening bank Nah Kita masuk dulu Ke yang pertama Profil saya Nah disini Bapak Ibu Bisa mengubah namanya Namanya Bapak Ibu bisa ubah Ini pakai nama pribadi Atau nama panggilan aja Gak apa-apa Untuk username Username gak bisa diganti ya Kalau misalnya Bapak Ibu Udah pernah mencoba mengganti Kesempatannya hanya sekali aja Ini gak bisa diganti lagi Kesempatannya hanya sekali lagi Itu hubungin ke CS Kalau mau mengubah username Kesempatannya hanya sekali aja Nah kalau buat yang baru join Yang baru bergabung itu biasanya mendapatkan username acak Ya username acak atau random Nah itu bisa diganti Jadi dimohon Dipertimbangkan dulu Nama username nya Kalau misalnya nih ada nama toko Atau nama brand Boleh pakai nama toko Atau nama brand Lalu untuk profil Ini adalah Profil Tentang Toko kita Kalau saya Ini otomotif store Menjual berbagai macam Kebutuhan kendaraan Lalu bla 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 Dijelaskan Jam operasionalnya Dijelaskan Jam Kerjanya Dijelaskan Dan alamatnya mungkin Jualan apa Itu dijelaskan Kita klik selesai Simpan Oke Nah lalu disini Bapak Ibu bisa Tidak usah ya Mengubah jenis kelaminnya Tidak usah juga tidak apa-apa Disini Bapak Ibu bisa mengubah tanggal lahir Nomor handphonenya Lalu emailnya Diubah disini Kalau misalnya Nomor handphone dan email ini Belum ditautkan Saya menyarankan Bapak Ibu Untuk menautkannya dulu Ya Jadi kalau misalnya Ada kendala Password Atau dana lainnya Itu bisa kehandle Dengan kita Memasukkan nomor handphone dan email Ya Gitu Setelah itu Sudah terisi Klik simpan Nah Itu tadi yang pertama Lalu yang kedua Adalah alamat saya Ya ini penting Ya Dari Kasiti Pak yang keluar pas orang buka toko kita Itu nama atau username Oke Kalau kita mau share ke social media Itu pakai username Tapi orang masuk ke toko kita Itu adalah nama toko Ya Nah kita lanjut Untuk alamat saya Nah ini alamat saya berfungsi Untuk Pengkos kirim Ya dan Atau terhindar dari Selisih ongkir Jadi kita pastikan juga Alamatnya Oke Saya lebih Klik aja Tambah alamat baru Lalu Masukkan Namanya Dimasukkan Pokoknya ikutin aja ya Langkahnya ya Untuk alamat ini Nomor handphone yang aktif Nanti kalau misalnya Kurir yang jemput Paketnya Bapak Ibu Itu Bisa menelpon Bapak Ibu Nah ini biasanya juga Sudah otomatis Ya ikutin aja Bapak Ibu dimana tinggalnya Ini kode postnya Berapa Diikutin yang ada di KTP Dan alamat rumahnya Dimana Ini simpel banget lah Pokoknya ini Kalau misalnya Bapak Ibu Sudah punya Instagram Sudah punya Facebook Ini gampang banget Lalu Jangan lupa Diaktifkan untuk Atur sebagai Alamat toko kita Ya Ini dihijaukan Ya dihijaukan aja Nah seperti ini ya Kalau sudah Klik Kirim Nanti jadinya Hasilnya Oke sebentar Jadi hasilnya nanti Seperti ini ya Yang ada di Layar saya ya Jadinya seperti ini nanti Oke Itu wajib Untuk Atur alamat saya Setelah itu Yang terakhir adalah Masukkan Kartu rekening bank kita Ya Fungsinya adalah Untuk menarik Saldo jualan kita ya Tentunya Jadi Kalau jualan di Shopee itu Uangnya gak langsung Masuk ke Saldo Atau ATM kita Tapi Masuk ke saldo penjual Yang ada di Shopee dulu Setelah itu Bapak Ibu bisa tarik Ke saldonya Bapak Ibu Masing-masing Yang sudah terdaftar Di sini Oke Kalau saya ada BNI dan BCA Nah cara Masukinnya Atau cara Daftarnya adalah Tambah aja Rekening bank Tambah rekening bank Setelah itu Ikuti langkahnya ya Sesuai dengan Buku tabungan Ya Nama Bapak siapa Nama Ibu siapa Nomor rekeningnya berapa Nama banknya apa Nama cabangnya dimana Buka apa Udah Ikutin aja Itu simpel banget pokoknya ya Ya Karena Ini hanya contoh Jadi saya juga gak bawa ATM Jadi saya lupa-lupa juga Nomor rekening saya Jadi ini hanya contoh Ikutin aja Langkah-langkahnya ya Nanti Dia minta Kode OTP Masukin aja Kode OTP-nya lagi Terverifikasi Seperti ini ya Nanti hasilnya seperti ini Oke Boleh diinfokan Kalau saya kecepatan Nanti biar saya ulang kembali Ya penjelasannya Nah itu tadi Hal pertama Yang harus kita lakukan Sebelum kita jualan ya Sudah Tiga itu dulu Ya kan Kalau udah Kita back lagi Nah Sampai ke halaman saya tadi Ya Di halaman saya Nah ini adalah Halaman pembeli nih Bapak-Ibu Ini pembeli nih Di halaman ini Kalau mau jadi penjual Itu Bapak-Ibu Masuk ke sini Toko saya Di pojok kiri atas Ada menu Toko saya Nah Atau Kalau misalnya nih Bapak-Ibu Belum ada Upload produk Atau belum ada Posting-posting produk Itu biasanya Namanya Mulai jual Nah Mulai jual ya Bisa di klik Mulai jual Oke Kalau sudah Ini adalah Menu-menu Jualan kita Nah Bisa dilihat Saya ada banyak ya Menunya ya Karena saya udah berjualan nih Di Shopee Dan Udah ada yang laku Gitu ya Saya menyombong dulu Ini ada 43 ribu ya Saldo jualan saya Nah Lalu Kalau udah masuk ke toko saya Atau mulai jual Ini Bapak-Ibu Bisa masuk ke Tambah produk baru Di sini Ini untuk upload produk Ya Jadi untuk upload produk Bapak-Ibu bisa masuk ke Tambah produk baru Kalau udah di klik Nah Halo Mas Padil Mas Padil Lalo Ya Mas Mas Padil Boleh bank handle dulu Karena ada suara masjid Mungkin agak terganggu Ya Safe plan-nya dari saya Jadi bisa dilanjut aja Dari Tambah produk ini Oh Oke Siap Mas Padil Yang praktik ya Siap Oke Saya izin dulu ya Tumpah-Ibu ya Karena ada suara Suara Azamnya Oke Baiklah Jadi kita tadi Udah mau upload produk ya Bapak-Ibu semua ya Di sini ada tampilan Kita samain dulu nih Bapak-Ibu semua Yang sambil praktik ya Misalnya Menggunakan dua device Yang berbeda Boleh Sambil-sambilan nih Ikutin Cara-caranya ya Cara-cara yang akan kita Tampilkan Mungkin Bapak-Ibu semua Sudah sama ya Seperti ini ya Apanya tampilannya Pertama kita tambah produk Nanti sana itu Akan ada nih Untuk menambahkan foto Ya Silahkan Bapak-Ibu Siapkan fotonya Yang sudah Di foto bagus Dengan beberapa Sudut ya Seperti yang Mas Aji Kasih tahu sebelumnya Silahkan tambah Foto Nah Di sini kita bisa Ambil foto Ada galeri foto Ada juga Lewat Instagram Saya sarankan Bapak-Ibu semua Pilih yang galeri foto Karena yang sudah Ini ya Yang sudah kita Edit Misalnya yang sudah kita Bagusin lah pokoknya Ataupun Kalau misalnya Bapak-Ibu semua Yang pernah jualan Di Instagram Itu bisa login Ke Instagram Nah Silahkan Dipilih dulu Fotonya Ya Ini Mas Aji Sedang memilih Foto produknya Nah Silahkan Diklik saja Di bagian atasnya Itu Dicontreng Nah Ini bisa Maksimal 5-8 foto Ya Bapak-Ibu semua Silahkan klik Bagian atasnya Tanda Contreng Itu ya Nah Sudah kelihatan nih Bapak-Ibu semua Di sini Sudah Ada foto Sampul Dan ada Foto-foto Lainnya Kemudian Kalau misalnya Bapak-Ibu semua Punya video nih Misalnya punya video Tentang produk tersebut Bapak-Ibu semua Juga bisa Menambahkan Menambahkan Video ya Dengan cara Klik Bagian tadi Dan Tambah Video Oke Setelah itu Kita akan Menulis Nama produknya Ya Bapak-Ibu semua Silahkan Tulis nama produknya Sesuai dengan Apa yang kita jual Nah saya sarankan Bapak-Ibu Ini untuk Penulisan nama produk Juga nanti Kita ajarkan Gimana sih Untuk mendapatkan Kata kunci yang bagus Yang relevan Ketika Calon-calon beli Mencari Masker Misalnya Masker kain Nah Ataupun Masker kain Tapis Ini nanti akan Mengarahkan ke produk kita Gimana caranya Bapak-Ibu semua Mohon Misalnya nih Punya brand sendiri Ya Punya brand sendiri Boleh ditulis Nama brandnya Di sana Misalnya nih Di sini Siapa yang punya Udah punya Online Atau brand Boleh ditulis Di sana Di sini kita contohin Masker kain Tiga tapis Side-dye Washable Masker Tiga ply Jadi Detail Ketika orang mencari Masker kain Akan mendapatkan Produk kita Ataupun misalnya Masker kain Tapis Tiga ply Nanti akan mengarahkan Produk kita Jadi kita tidak asal Menulis Masker Ataupun Masker kain Nah sayang banget ya Karena Di Shopee itu Untuk Nama produk Kita sediain 100 karakter Jadi kalau bisa 100 karakternya itu Terisi secara semua Ya Bapak-Ibu semua Ini untuk menambahkan Lagi Dan juga perlu diingat Untuk nama produk Tidak boleh spam Tidak boleh Mengulang-ulang Katanya Misalnya Masker kain Tapis Masker kain Murah Masker kain Harga terjangkau Itu tidak boleh Jadi tidak boleh Spam Dan juga Pak-Ibu juga Jangan menggunakan Karta termurah Terlaris Itu juga Kita tidak boleh Karena kalau Karta termurah itu Nanti akan ada cap Sendiri dari Shopee-nya Seperti itu Oke Kemudian Setelah Nama produk Kita akan Menulis Nama deskripsi Nah saya sarankan Seperti Mas Aji Beliau Menulis dulu Di note Di note HP-nya Agar nanti Kalau jaringan error Ataupun terjadi Kendala di aplikasi Shopee-nya Itu tidak akan Hilang Jadi tulis dulu Mulai dari nama produk Deskripsi produknya Itu disiapkan Di note Handphone-nya Masing-masing Agar nanti Kalau misalnya Tiba-tiba Keluar sendiri Aplikasi Shopee-nya Karena beberapa hal Itu tidak akan Hilang Jadi deskripsi produk Juga Perlu ditulis Secara detail Nah secara detail Jadi ini Misalnya nih Disini kita boleh juga Tambahin Kata-kataan dulu Untuk di atasnya nih Boleh pas aja ditulis Misalnya nih Halo selamat datang Di toko kami Nah seperti itu Kita supaya Menyapa Calon pembeli lagi nih Bapak-Ibu semua Lebih kelihatan Friendly Lebih kelihatan Ramah Ya kayak gitu Selamat datang Di toko kami Nah kemudian Kita buat Penjelasan Dari Produk kita Ya Apa saja sih Yang kita Jelasin Misalnya nih Disini Ada modelnya Gimana Lapisannya Bahannya Bahannya Apa saja Kemudian Cara perawatannya Gimana Nah Stoknya Gimana Apakah ada Ataupun ready stock Atau pre order Nah kalau Bapak-Ibu Semua nanti Menjual makanan nih Misalnya Rasanya Komposisinya Misalnya Kalau misalnya ada Izin PIRT-nya Itu boleh dicantumin Di deskripsi produknya Ataupun Kode BPOM-nya Itu boleh banget Itu sebagai Menambah Nilai plus Terhadap produk Yang Bapak-Ibu Jual Nah disini Bisa dipakai oleh Perempuan dan laki-laki Jadi kita Jelasinnya itu Nggak hanya Secara singkat Ya Bapak-Ibu Semua Jadi apa sih Ketika orang itu Membayangkan produk kita itu Mereka Bisa mendapatkan Gambarannya Jadi mereka Nggak perlu Bertanya-tanya lagi Ke Dalam kolom Chat kita Nah disini juga Bapak-Ibu Boleh menambahkan Hashtag Ya Hashtag Tetapi yang relevan Dengan produk kita Nggak boleh Yang Nggak relevan Mungkin nih Yang sedang viral-viral Ini kita tambahin Itu nggak boleh Jadi seperti ini Ada masker Masker relevan Masker kain Masker elegan Itu masih relevan Seperti itu Kalau sudah Ya Bapak-Ibu Semua sudah Menulis Deskripti produk Kita tulis lagi Kategori Ya Ini sangat penting Untuk mengisi Kategori Sesuai dengan produk kita Karena apa Nah kalau kita Nggak isi Ini nggak Bakalan bisa Ditampilkan Nantinya Dan kategori ini Juga perlu Diisi Jangan sampai salah Salah sampai salah Nanti ini produk kita Akan diblokir Dan juga diarsipkan Ya Jadi disini ada Kategori Nanti ada Subkategori juga Kalau misalnya Bapak-Ibu jual Makanan dan minuman Itu sih Makanan minuman Nanti pilih Boleh Mas Aji dulu Kita buat Misalnya ada Bapak-Ibu semua yang jual Makanan minuman Boleh diklik dulu Makanan minumannya Nah ini adalah Nah ini adalah kategori Makanan minuman Di atasnya Nanti misalnya Bapak-Ibu jualan Makanan ringan Misalnya nih Itu baru diklik lagi Makanan ringannya Silahkan diklik lagi Mas Aji Nah disini ada Biskuit Ada tripik Kerupuk Kacang Nah itu sesuaikan dengan produk Yang Bapak-Ibu jual Ini kita memenuhi Subkategorinya Nah kalau masker nih Gimana nih Mas Fadil Nah jadi masker itu Silahkan dulu Mas Aji Kembali lagi Nah masker Karena kita sebenarnya Masker ini adalah Alat kesehatan Jadi kita gak boleh Terlalu ini ya Apa namanya Terlalu menjual yang Produk kesehatan Seperti yang Karena disarankan kemarin Banyak diblokir Karena salah kategori Jadi silahkan Kalau untuk masker Di olahraga otomotif Olahraga dan outdoor Otomotif ya Otomotif Di otomotif Di otomotif Silahkan di otomotif Mas Aji Untuk masker Aksesoris Moto Pengendara motor Nah disini ada masker ya Ada masker Silahkan dipilih Subkategori itu Nah kalau sudah Kategori dipilih Jadi jangan sampai salah ya Bapak Ibu semua ya Untuk memilih kategorinya Kemudian ada merek Nah untuk merek Silahkan di klik Kalau merek sendiri Saya sarankan itu Pilih yang tidak ada merek Kenapa? Oh mas Padir ini Saya punya merek sendiri nih Saya punya brand sendiri nih Kok Oh gak boleh Punya merek sendiri Nah Kalau di Shopee itu Untuk merek Kita punya brand sendiri Itu harus didaparkan dulu Kepada Shopee Tapi jangan khawatir Pak Ibu semua Orang pasti akan memilih Ya memilih Tahu nih brand kita sendiri Di dalam Nama produk Jadi kalau misalnya Pak Ibu punya brand Merek sendiri Silahkan saja Ditulisnya di nama produknya Jadi misalnya Masker kain Tiga lapis Tie dye Mereknya apa nih? Kayak gitu Ataupun di awalnya Itu mereknya apa Brandnya Baru ditulis Masker kainnya Seperti itu Jadi Untuk merek Silahkan Tulis saja tidak ada merek Untuk menghindari Produknya Diblokir Oleh Shopee Kemudian Di bawahnya Ada harga Bapak Ibu semua Silahkan di klik harga Nah Harga ini Sesuaikan dengan Harga yang kita jual Jadi nanti Misalnya nih Bapak Ibu jualnya Harganya Rp20.000 Yang akan Diterima Bapak Ibu semua Adalah Rp20.000 Ya Ini Sebelum Bapak Ibu Mendaftarkan Misalnya Gratis ongkir ekstra Itu akan dikenai biaya Kalau misalnya Gratis ongkir biasa Itu tidak akan dikenai Biaya admin Jadi free Ya Kecuali nanti Bapak Ibu semua Sudah mendapatkan 100 kesanan Ya 100 kesanan lebih Itu baru Dikenakan biaya Administrasi Sebanyak 0,5% Jadi Sangat kecil ya Biayanya hanya 0,5% Jadi Untuk Bapak Ibu semua Yang baru berjualan Di Shopee Sebelum Mendapatkan 100 kesanan Itu tidak akan Dikenakan Biaya Ya Jadi Tadi saya jualannya 20.000 Maka Yang akan saya dapatkan Juga 20.000 Rupiah Kemudian Di bawahnya Stok Silahkan diklik Stok Nah Stoknya berapa nih Yang Bapak Ibu miliki Misalnya A50 Yang kita buat Di sini Ataupun Nanti Bapak Ibu yang Punya Jualan offline Ya Misalnya Jualan offline juga Jualan online juga Itu bisa dipisahkan sendiri Misalnya nih Untuk jualan online Saya pisahkan Menjadi 30 Yang 20 nya Karena jualan Offline nya Sepi Ya Saya buat sedikit saja Itu nanti menghindari Agar Pesanan Ibu Bapak Ibu Bisa di track Bisa di tracking Di sini Ya Nah Untuk variasi sendiri Nah Kalau Bapak Ibu semua Punya variasi Itu bisa kita buat Jadi nanti Pembeli bisa memilih nih Misalnya mau variasi Warna apa Ataupun nanti Kalau misalnya Bapak Ibu Jual makanan Seperti keripik Ya Kita bisa menambahin Ini di sini ada warna Kita bisa saja hapus Dengan cara Gimana sih membuatnya Nah Klik itu dulu Di bagian sana Di bagian Silahkan tandai dulu Mas Aji Yang bagian Merah Ya Nah di bagian merah itu Silahkan dihapus Semua Nah di klik itu Nah baru kita tambahkan Variasi Ya Variasi Nah Misalnya ini kita rasa Misalnya rasa Kita buat rasa Misalnya nanti rasanya Kita buat rasa pedas Klik tambah Oke Nah misalnya rasa pedas Misalnya kita menjual Jualan-jual kerupuk Kerupuk ya Ini kita Contohin dulu Kemudian rasa Manis Rasa asin Dan lain-lain Sebagainya Itu bisa tambahin Ataupun nanti Bapak Ibu semua Menjual dengan Size Misalnya ya Misalnya jualan Baju Bisa kita Customize Bisa kita ubah saja Jadi Size-nya M S XL Dan lain-lain Sebagainya Nah disini Karena kita menjual Masker Misalnya warna ya Kita buat warna nih Masaji Warna Nah disini Kita buat Warnanya Misalnya warna Biru Kemudian Warna Hitam Ya Warna Apa lagi nih Misalnya yang kita buat Putih Dan lain-lain Sebagainya Itu bisa kita Buat Nanti Pembelinya bisa pilih Bisa pilih Sesuai ini Kalau sudah Klik Selesai Nah Ini masih belum bisa kita atur nih Selanjutnya Gimana cara mengatasi selanjutnya Kalau misalnya Bapak Ibu punya Warna Misalnya warna biru Punya Foto Warna hitam Punya foto Warna putih Punya foto Silahkan diklik dulu Birunya Hitamnya Putihnya Diklik Semua disana Baru nanti Ditambah Ditambah Fotonya Kalau misalnya Tidak ada Kita aktifkan saja Togglenya itu Nah Kalau sudah Kan sudah ada Muncul Warna Orang semua Ada biru Hitam Putih Barulah kita ini Akan mengatur Ke selanjutnya Selanjutnya Kita akan atur Stock dan harga Kembali nih Tadi kita harganya Masih sama ya Misalnya harga yang warna biru Rp20.000 Harga hitam Rp20.000 Kita samakan dulu nih Supaya kita nanti Bisa membuat harga Grosir Kalau nanti Misalnya Pak Ibu Semua ada harga Yang berbeda Misalnya Harga Size XXL Misalnya Lebih mahal Itu bisa kita atur Ya Disini Kalau sudah Silahkan klik simpan Nah Sudah ada nih Variasi biru Hitam Dan putihnya Di bawahnya Ada fitur Grosir Jadi kalau fitur Grosir ini Enggak wajib Enggak wajib Kita isi Namun Salah satu Untuk menarik Lebih bagus lagi Ini produk kita Ataupun menarik Pelanggan lagi Supaya Mereka mau Berbelanja Lebih banyak Lebih murah Kita bisa mengaktifkan ini Jadi Kalau fitur Grosir itu Dia Ada minimal Dan maksimalnya Misalnya nih Kalau misalnya Tadi harga Satu ya Harga satu Fisit itu Harganya 20 ribu Kalau misalnya Orang nih Pengen Banyak Bisa kurang gak Ataupun bisa murah Gak Nah ini kita bisa buat Sesuai dengan margin kita Margin keuntungan kita Misalnya nih Kita Ketika orang Mau beli Minimalnya 10 Fisit Sampai 15 Fisit Bisa kita Kurangin harganya Misalnya 19.500 Nah Jadi Ketika orang Belinya 10 Fisit Akan otomatis Harganya Seperti itu Ataupun nanti Kalau mereka Mau lebih banyak Lagi Misalnya 16 Fisit nih Sampai 20 Fisit Kita bisa Buat harga 19.000 Jadi ini Salah satu Untuk Menarik Pembeli Lagi Mereka bisa Beli Lebih Banyak Dalam Grossiran Seperti itu Bapak Ibu Bisa Memanfaatkan Fitur ini Agar Penjualannya Makin Banyak Juga Di Shopee Kadang Orang itu Pengen Beli Banyak Dengan Harga Murah Benar Ganti Bapak Ibu Bapak Ibu Semua Saya Pun Juga Kalau Misalnya Pengen Misalnya Mau bagi Bagian Orang Saya Beli Banyak Otomatis Saya Mau Minta Harga Yang Lebih Murah Seperti itu Oke Kalau Sudah Silahkan Klik Simpan Bapak Ibu Semua Klik Simpan Nah Itu ada Grosser Sudah Di bawahnya Adalah Angkos Kirim Nah Untuk Angkos Kirim Ini Kita Pertama-tama Silahkan Diklik Ya Angkos Kirim Harus Mengisi Berat Produk Berat Produk Ini Adalah Berat Produk Yang Kotor Setelah Di Packing Misalnya Berat Produk Masker Saya Itu Adalah 20 Gram Misalnya 20 Gram Ternyata Setelah Di Packing Ditambah Plastik Ditambah Kardus Misalnya Menjadi Beratnya Adalah 30 Gram Nah Jadi Yang 30 Gram Itu Yang Kita Isi Disini Bapak Ibu Semua Silahkan Ditulis 30 Gram Jadi Ini Fungsinya Apa sih Bapak Ibu Semua Nanti Fungsinya Ketika Beratnya Itu Lebih Lebih Ternyata Kita Mengisinya Kurang Disini Nanti Kita Yang Akan Menanggung Angkos Kirimnya Penjual Tersebut Jadi Kita Agak Di Ini Agak Dilebihin Sedikit Tapi Jangan Terlalu Kelebihan Juga Bapak Ibu Semua Nah Untuk ukuran Paket Nah Misalnya Kalau Misalnya Bapak Ibu Semua Menjual Barang Barang Yang Ukurannya Gede Misalnya Perabotan Rumah Tangga Yang Membutuhkan Kardus Gede Itu Otomatis Nanti Di pihak Expedisinya Akan Menghitung Volume Nah Gimana Agar Kita Tidak Membayar Ketika Kita Tidak Mengisi Itu Makanya Nanti Kita Mengisi Ukuran Paketnya Kalau Enggak Nanti Kita Yang Akan Membayar Kelebihan Berat Tersebut Contohnya Misalnya Tadi Kita Isi Dulu Lebarnya Panjang Berapa Tingginya Berapa Silahkan Diisi Kalau Misalnya Barang Kita Itu Ukurannya Enggak Gede Itu Enggak Usah Diisi Juga Enggak Apa Jadi Ini Sesuai Dengan Produk Yang Bapak Ibu Jual Agar Menghindari Volume Biasanya Kalau Pihak Expedisi Beratnya Kecil Namun Ukurannya Gede Itu Yang Hitung Adalah Volume Seperti Itu Kemudian Disini Kita Pilih Lagi Expedisi Yang Kita Inginkan Misalnya Misalnya Ini Ada JNE Ada JNT Ada Sicipat Dan Sebagainya Contohnya Ini Ong Sadir Saya Maunya Pengen JNE Saja JNT Saja Dan Sicipat Saja Bisa Bisa Banget Ataupun Saya Pengen JNE Saja Karena Dengan Rumah Saya Yang Lain Saya Enggak Mengaktifkan Bisa Enggak Bisa Ataupun Saya Pengen Mengaktifkan Semuanya Agar Pembelinya Bisa Pilih Dengan Enak Bisa Bisa Aktifkan Semuanya Juga Boleh Tergantung Kita Mengaktifkan Yang Yang Paling Penting Kita Tidak Boleh Mengaktifkan Saya Akan Menanggung Ongkos Kirim Itu Jangan Diaktifkan Bapak Ibu Semua Itu Jangan Diaktifkan Karena Kalau Kita Mengaktifkan Itu Kita Yang Akan Menanggung Ongkos Kirim Ya Itu Jangan Mengaktifkan Nah Itu Kita Tuh Kalau Kita Aktifkan Ongkos Kirim Akan Ditanggung Oleh Penjual Jadi Pembelinya Tidak Dibebankan Ongkos Kirim Nah Kita Tidak Mau Rugi Kecuali Ibu Semua Untungnya Sudah Gede Ya Tidak Apa Kalau Saya Sebagai Penjual Ongkos Kirim Biarlah Pembeli Yang Menanggung Nanti Juga Mereka Mendapatkan Subsidi Diongkir Ketika Kita Mendatarkan Fitur Ini Jadi Silahkan Nongkos Kirim Saya Akan Menanggung Ongkos Kirim Itu Dimastikan Saja Toggle Ya Kalau Udah Nah Nah Kalau Sudah Silahkan Klik Simpan Simpan Klik Simpan Nah Kemudian Di bawahnya Ada Kondisi Ini Kita Karena Jual Barang Baru Kita Buat Kondisinya Baru Di bawahnya Ada Fitur Free Order Bapak Ibu Semua Kalau Free Order Ini Apa Jadi Kalau Free Order Itu Adalah Kalau Shopee Itu Kan Pengemasannya Itu Adalah Normalnya Dua Hari Jadi Kita Diberikan Kesempatan Dua Hari Untuk Mengantarkan Ke Ekspedisi Kalau Lebih Daripada Itu Nanti Otomatis Pesanan Kita Akan Dibatalkan Oleh Sistem Oleh Sistem Jadi Sayang Dibatalkan Sistem Bagaimana Misalnya Saya Nggak Bisa Mengaktifkan Mengirim Dalam Waktu Dua Hari Bisa Bisa Lima Hari Nah Itu Bisa Banget Lima Hari Kita Aktifkan Saja Pre-ordernya Namun Disini Kita Buat Tujuh Hari Karena Di Shopee Itu Batasan Pre-order Itu Antara Tujuh Sampai Lima Belas Hari Kalau Bapak Ibu Bisa Mengirim Dalam Lima Hari Itu Nggak Apa Kita Buat Saja Sampai Lima Hari Nah Kalau Misalnya Bapak Ibu Semua Mengirim Cepat Misalnya Satu Hari Bisa Kirim Ataupun Dua Hari Bisa Kirim Itu Kita Non Jadi Jelas Bapak Ibu Semua Apalagi Produksi Produksinya Memakan Waktu Misalnya Tiga Hari Kirim Satu Hari Empat Hari Itu Kita Bisa Aktifkan Ataupun Bapak Ibu Semuanya Punya Ready Sock Di Rumah Langsung Bisa Kirim Satu Hari Itu Kita Boleh Non Aktifkan Nah Itu Nggak Termasuk Hari Libur Dan Semua Dapat Pesanannya Di Hari Senin Jadi Minimal Hari Rabu Itu Harus Dikirimkan Senin Selasa Rabu Itu Maksimal Harus Dikirimkan Kemudian Kalau Misalnya Bapak Ibu Saya Tanya Boleh Dijawab Di Kolom Chat Supaya Lebih Paham Dapat Orderannya Hari Jumat Hari Jumat Minimal Dikirimkan Itu Ayo Kapan Terakhir Misalnya Hari Jumat Dapat Orderannya Kira-kira Kita Minimal Harus Mengirimkan Hari Apa Ada Yang Tahu Seperti Penjelasan Yang Saya Berikan Tadi Hari 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 Nah Dari Bener Hari Senin Bener Jadi Hari Sabtu Dan Hari Minggu Itu Nggak Termasuk Pengiriman Itu Bisa Kita Kirimkan Hari Senin Tapi Kalau Misalnya Kita Pengen Pengiriman Lebih Cepat Itu Boleh Saja Kita Kirimkan Hari Sabtunya Supaya Juga Customernya Puas Datangnya Lebih Cepat Itu Boleh Kita Kirimkan Tapi Kalau Misalnya Libur Hari Sabtu Libur Hari Minggu Itu Masih Bisa Kita Berikan Waktu Hari Senin Oke Seperti Itu Nah Barulah Kita Bisa Tampilkan Silahkan Ditampilkan Mas Aji Kalau Sudah Selesai Silahkan Ditampilkan Nah Sudah Selesai Ini Produk Kita Sudah Di Upload Nanti Orang Bisa Mengirim Silahkan Di Scroll Paling Bawah Nah Disitu Berhasil Di Upload Nanti Kita Bisa Share Bisa Share Sudah Ada Berhasil Di Upload Kita Share Ke Facebook Kita Bisa Share Ke Instagram Ataupun Ke Whatsapp Ataupun Ke Group Nah Ataupun Ke Insta Story Itu Bisa Banget Ataupun Nanti Kalau Misalnya Enggak Mau Nanti Kita Boleh Klik Dulu Bagian X Bagian Silang Di Atasnya Itu Nah Bagian Silang Di Atas Itu Silahkan Klik Nah Disana Itu Mungkin Pak Ibu Bertanyaan Tuh Ada Naikkan Produk Itu Apa Mas Padil Naikkan Produk Nah Jadi Naikkan Produk Itu Adalah Seperti Fitur Dari Shopee Gratis Supaya Nanti Exposure Yang Lebih Bagus Lagi Jadi Kalau Misalnya Orang Mencari Masker Kain Tiga Lapis Di Pencarian Nanti Produk Kita Bisa Tampil Di Bagian Atas Namun Kita Juga Harus Bersaing Bersaing Dengan Para Penjual-penjual Yang Menaikan Produknya Juga Yang Membuat Ex-line Juga Seperti Itu Jadi Ini Adalah Fitur Gratis Dari Shopee Bisa Kita Naikkan Empat Jam Sekali Sebanyak Lima Produk Nanti Bapak Ibu Bisa Coba Kalau Sudah Upload Produk Sudah Sudah Upload Produk Selesai Sudah 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 Punya Fitur Jualan Sudah Bisa Berjualan Lagi Nanti Untuk Kedepannya Kita Bisa Upload Barang Barang Lagi Lebih Banyak Tapi Sebelumnya Kalau Kita Upload Satu Produk Kita Harus Daftar Gratis Ongkir Sebelum Daftar Gratis Ongkir Kita Jawab Dulu Pertanyaan Dari Yohanes Yang Bagaimana Bagi Link Toko Shopee Untuk Bagi Link Toko Shopee Silahkan Lihat Toko Saya Lihat Toko Saya Diklik Dulu Nah Lihat Toko Saya Kan Shopee Diklik Nah Oke Ini benar Nanti Nah Di bagian Atas Ada Titik Tiga Titik Tiga Itu Silahkan Diklik Titik Tiganya Nah Ada Share Silahkan Dishare Mas Aji Nah Di sana Ada Ke Whatsapp Ke Mana Ada Ke Instagram Ada Ke Facebook Atau Nanti Kita Boleh Salin Tautan Salin Tautan Dulu Misalnya Kita mau Kirim ke SMS Misalnya Ataupun Kemana Kita Belum Ada Login Kita Bisa Salin Tautan Nanti Kita Baru Bisa Tempel Tempel Kemana Pun Ke Note Ke Aplikasi Mana Gitu Kita Bisa Ya Seperti Itulah Caranya Gimana Kita Meng-copy Link Toko Kita Kalau Link Produk Gimana Mas Aji Nah Kalau Link Produk Kita Klik Dulu Produknya Ya Klik Link Produknya Di atas Ada Tombol Share Nah Di sana Ada Tombol Share Itu Di bagian Atas Kanan Ada Tombol Share Kita Bisa Juga Whatsapp Instagram Dan Juga Salin Tautan Pokoknya Nanti Bapak Ibu Silahkan Menyesuaikan Ya Seperti Itu Jelas Ya Oke Kita Langsung Saja Akan Mendaftarkan Gratis Ongkir Supaya Nantinya Pembelinya Mendapatkan Subsidio Ongkir Kalau Misalnya Kita Nggak Daftarkan Sayang Sekali Ini Bapak Ibu Tumua Sayang Sekali Karena Apa Kalau Kita Nggak Daftarkan Nanti Pembelinya Akan Bayar Full Ya Bayar Full Ketika Mereka Belanja Di Toko Kita Makanya Kita Daftarin Dulu Supaya Mereka Mendapatkan Subsidi Dari Shopee Klik Klik Beranda Saya Di Halam Utama Di Bagian Ekkomendasi Home Kemudian Klik Truk Itu Ada Extra Truk Extra Gratis Ongkir Extra Di Bawah Shopee Mall Kokonya Gratis Ongkir Extra Silahkan Diklik Kemudian Di Bagian Kanan Bawah Ada Semua Gratis Ongkir Kanan Bawah Silahkan Diklik Nah Klik Scroll Lagi Paling Bawah Ini Bapak Ibu Semua Scroll Ini Nanti Bapak Ibu Semua Bisa Melihat Setentuannya Juga Di Bagian Situ Ada Daftar Sekarang Silahkan Klik Itu Daftar Sekarang Oke Nah Disini Kalau Sudah Kita Pernah Daftar Ini Akan Mendapatkan Notifikasi Seperti Ini Kalau Kita Belum Kita Isi Dulu Nih Namanya Nama Sesuai KTP Nama Sesuai KTP Kemudian Nomor KTP Ini Saya Kami Harapkan Pak Ibu Semua Untuk Mengisinya Sesuai Dengan IKTP Kalau Belum Punya IKTP Itu Bisa Jadi Harus IKTP Kalau Belum Ada Gimana Mas Wadil Saya Belum Siap KTP Itu Nanti Bisa Boleh KTP KTP Suaminya KTP Istrinya KTP Saudaranya Yang Penting Itu Nanti Yang Difoto Adalah Foto Yang Bersangkutan Karena Kita Harus Foto KTP Dulu Kemudian Kita Harus Selfie Dengan KTP Jadi Usahakan Kebanyakan Orang yang gagal Itu Mereka Gagal Daftar Itu Mereka Enggak Melihatkan Secara Jelas Jadi Harus Jelas Terbaca IKTP Kalau Mukanya Enggak Papa Blur Sedikit Enggak Papa Yang Jelas Itu Adalah IKTP Tulisannya Itu Harus Terlihat Dengan Jelas Ya Seperti Itu Nah Kalau Sudah Nanti Selik Saya Menyetujui Syarat Dan Ketentuan Shopee Kemudian Baru Kita Kirimkan Ya Nanti Akan Diproses Paling Lama 3x24 Jam Ya Kadang 1x24 Jam Itu Juga Kita Mendapatkan Notifikasinya Lebih cepat Ya Nanti Kalau Sudah Daftar Akan Ada Notifikasi Kita Akan Berhasil Dan Nanti Pembelinya Sudah Mendapatkan Subsidi Ongkir Dari Toko Kita Seperti Itu Silahkan Nanti Boleh Dikonfirmasi Dulu Mas Haji Nah Kalau Sudah Yang Paling Penting Kalau Sudah Ini Kita Harus Bagusin Juga Dekorasi Tokonya Bapak Ibu Semua Jadi Kita Nggak Hanya Upload Produk Terus Jadi Kita Harus Perbaikin Dekorasi Toko Gimana Membuatnya Ataupun Nanti Saya Pengen Nama Toko Saya Diubah Gimana Gimana ya Gitu Ataupun Username Saya Ini Dan Saya Pengen Ngubah Nama Toko Ataupun Nama Toko Online Itu Gimana Caranya Silahkan Pergi Ke Menu Saya Kemudian Klik Menu Saya Bapak Ibu Semua Kita Tutorial Dulu Agar Toko Kita Lebih Bagus Lagi Toko Saya Bagian Kiri Atas Ada Toko Saya Nah Oke Setelah Itu Ada Asisten Penjual Kita Pergi Ke Asisten Penjual Dulu Silahkan Diklik Asisten Penjualnya Nah Di sana Ada Profil Toko Oke Nah Profil Toko Tadi Kita Bisa Ubah Photo Profil Kemudian Bisa Ubah Background Saya Saran Ini Untuk Foto Profil Jangan Menggunakan Foto Pribadi Ataupun Foto Selfie Ataupun Foto Muka Itu Saya Saran Karena Kita Profesional Untuk Toko Ya Jadi Fotonya Boleh Misalnya Logo Misalnya Ada logo Toko Ataupun Masih Belum Punya Logo Toko Bisa Dengan Produk Unggulannya Juga Gak Apa Asal Jangan Foto Pribadi Mukanya Itu Saya Saranin Kita Enggak Terlihat Profesional Untuk Berjualan Di Toko Kemudian Nama Tokonya Ini Kita Bisa Ubah Satu Kali Dan Beberapa Kali Asalkan Nanti Waktunya Adalah 30 hari Jadi 30 hari Berikutnya Baru Kita bisa Ubah Lagi Kalau Bapak Ibu Terlanjur Membuat username Nama Pribadi Itu Gak Apa Kita Bisa Ubah Nama Tokonya Namanya Tokonya Apa Berbeda Dengan username Itu Gak Apa Nah Setelah Itu Kemudian Kita Klik Konfirmasi Kalau Sudah Nah Bapak Ibu Semua Juga Boleh Menambahkan Bannernya Bannernya Itu Juga Salah Satu Pendukung Agar Tokonya Kelihatan Lebih Bagus Lagi Lebih Bagus Lagi Bapak Ibu Semua Boleh Menambahkan Banner Pengumuman Di Sana Boleh Menambahkan Salah Dimana Produksinya Boleh Di Foto Ataupun Pengumuman Pengumuman Penting Seperti Promosi Promosi Itu Kita Boleh Ditambahin Ataupun Video Juga Kita Bisa Tambahin Asalkan Nanti Bapak Ibu Semua Upload Dulu Di Youtube Baru Kita Masukkan Linknya Di Sini Ya Dan Paling Penting Juga Itu adalah Deskripsi Toko Bapak Ibu Semua Seperti yang Mas Aji Buat Di Sini Halo Selamat datang Di Kami 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 Menjual Apa Saja Yang Bapak Ibu Jual Kemudian Ditulis Jam Operasionalnya Jam Berapa Berapa Saja Seperti itu Agar nanti Orang Tahu Mereka Oh Ini Jam Operasionalnya Segini Gitu Ya Kemudian Bapak Ibu Semua Gak Boleh Mencantumkan Whatsapp Dan Sosial Media Itu Gak Boleh Ya Itu nanti Bisa Ditegur Oleh Shopee Jadi Gak Boleh Dicantumkan Nomor Whatsapp Di Sini Ya Dan Juga Kalau sudah Semua Kita Isi Klik Simpan Nah Seperti itu Jadi Untuk Pertama Kali Sudah Upload Satu Produk Sudah Perbagusin Dulu Tokonya Ibarat Cata Kalau kita Jualan Di Toko Offline Kita Chat Dulu Tokonya Kita Bagus Dulu Kasih Hiasan Hiasan Nah Agar Nanti Pembelinya Juga Meyakinkan Oh Ini Bagus Tokonya Oh Ini Mereka Niat Untuk Jualan Mereka Juga Profesial Kelihatan Profesional Kayak Gitu Jadi Bapak Ibu Semua Saya Sarankan Itu Saja Dulu Mulai dari Produk Data Geris Ongkir Baru Perbagi Tokonya Kemudian Bapak Bapak Ibu Upload Lagi Produk Produk Yang Lebih Banyak Lebih Variasi Baru Bapak Ibu Buat Promosi Promosi Lainnya Untuk Promosi Promosi Nanti Saya Kita Buat Dulu Kalau Udah Buat Alamat Jadi Aktifkan Dulu Jasa Kirimnya Saya Kasih Contoh Kali Sebentar Saya Kasih Contoh Nah Ini Udah Terlihat Ya Aplikasi Saya Yang Pertama Klik Aja Dulu Jasa Kirim Saya Yang Ini Notation Oke Jasa Kirim Saya Nah Dipilih Dulu Jasa Kirim Yang Kita Aktifkan Kalau Saya Ini Semuanya Saya Aktifkan Gitu Ya Nah Kalau Udah Kalau Udah Diaktifkan Klik Simpan Terus Jangan Lupa Dicek Juga Alamat Kita Alamat Toko Kita Gimana Bisa Dicek Alamat Saya Itu Solusinya Jangan Lupa Diaktifkan Aja Berarti Punya Mbak Nindi Untuk Mbak Nindi Ini Berarti Mersukannya Untuk Yang Sesama Kota Bisa Untuk Grab Put Atau Gojek Ya Kalau Saya Tadi Mas Ya Bisa Tapi Untuk Grab Food Dan Gojek Ini Kita Nggak Langsung Buka Fiturnya Untuk Penjual Baru Jadi Kalau Bisa Aktif Aja Di Shopee Nanti Akan Terbuka Sendiri Fiturnya Halo Mas Haji Halo Ya Benar Benar Jadi Untuk Grab Grab Food Dan Go Food Ini Sebenarnya Nggak Bisa Langsung Aktif Nggak Bisa Langsung Aktif Tapi Disini Seller Yang Aktif Mungkin Seminggu Dua Minggu Aktif Itu Bisa Langsung Terbuka Nanti Fitur Grab Food Jadi Untuk Sementara Bisa Pakai JNT Dulu Untuk Wilayah Kota Bisa Pakai JNT Aja Ada Fitur COD Dari JNT Dan Pengirimannya Juga Bisa Lebih Cepat Juga Paling Besok Atau Dua Hari Udah Nyampe Kan Sehari Udah Nyampe Oke Mas Aji Thank you Karena Saya Sambil Ngecek Produk Teman-teman Juga Jadi Sudah Ada Yang Beberapa Di Upload Saya Coba Bisa Ternyata Emang Kendalanya Kalau Sesama Kota Itu Kayak Tadi Bapak Ibunya Lupa Memasukkan Memilih Jasa Yang kedua Ini Saya Lihat Juga Belum Semua Produknya Terdaftar Di Gratis Ongkir Kayak Gitu Jadi Penting Sekali Ini Bapak Ibu Materi Kita Hari Bagus Banget Dari Mas Aji Dan Mas Fadil Jadi Tokonya Bisa Dipercantik Dan Beberapa Feature Bisa Dinaikkan Lagi Supaya Nanti Kedepan Tokonya Lebih Menarik Lagi Baik Ini Ada Yang Mau Bertanya Ini Dari Mbak Siti Silahkan Mbak Siti Muslihatun Boleh Silahkan Oh Mau diketik Aja katanya Oke Bapak Ibu Yang lain Silahkan Silahkan Mbak Siti Kan Tempat Saya Ini Kampung Di Palangka Tapi Di Pinggiran Kayak Gitu Jadi Nanti Ada Perbedaan Harga Ongkir Dari Tempat Saya Sama Alamat Kantor Suami Pertanyaannya Pak Apakah Bisa Kalau Misalnya Alamat Toko Saya Itu Kantor Suami Saya Mengingat Ongkirnya Yang Lebih Murah Misalnya Dikirim Ke Jawa Atau Ketempat Yang Lain Seperti Itu Pak Tetapi Nanti Dalam Catatan Kalau Ada Orang Yang Datang Ketempat Suami Saya Kerja Itu Tidak Ada Tokonya Bagaimana Menyikapinya Pak Silahkan Mas Mas Fadil Oke Baik Saya Bantu Jawab Jadi Untuk Lebih Bagusnya Lebih Baiknya Adalah Dimana Tempat Produksi Kita Dimana Tempat Stok Produk Kita Dimana Adanya Misalnya Stok Produknya Di rumah Berarti Pakai Alamat Rumah Aja Tapi Kalau Jualannya Online Pakai Alamat Suami Itu Tidak Apa Yang Mending Nanti Produknya Nanti Ada Alamat Suaminya Biar Terhindar Selisih Ongkir Takutnya Gitu Jadi Dimana Produk Kita Pakai Alamat Itu Yang Ada Produk Kita Aja Oke Saya Menemukan Sikit Boleh Mas Aji Boleh Silahkan Mas Wadil Jadi Ini Mungkin Ibunya Emang Menanggung Ini Supaya Lebih Hemat Saya Berpikiran Seperti Itu Kenapa Saya Enggak Kirim Dari Sana Lebih Murah Itu Bisa Ibunya Kalau Misalnya Mau Lebih Murah Silahkan Dibuat Alamat Suaminya Tapi Nanti Ibu Yang Mengirimnya Ke sana Dulu Jadi Nanti Kurirnya Tidak Ngambilnya Ke Tempat Ibu Gitu Pak Begini Pak Masalahnya Iya Kan Setiap Ada Pengiriman Nanti Di bawah Suami Saya Ke Tempat Kerja Sorenya Baru Nanti Dikirim Via JRT Yang Lebih Dekat Dengan Tempat Kerja Suami Saya Cuman Kemarin Itu Saya Lihat TikTok Pak Ceritanya Jadi Di TikTok Itu Rasanya Itu Iya Di Shopee Ada Tokonya Di Sini Mereka Kan Pada Berbondong Berbondong Pengen Lihat Pak Tokonya Itu Bukan Toko Kayak Gitu Pak Apakah Kayak Nanti Takutnya Itu Seperti Kayak Penipuan Kayak Gitu Pak Maksudnya Gak Bapa Sih Ibu Karena Kalau Jualan Online Yang Perting Dikirimkan Saja Kita Kalau Misalnya Mereka Mau Bukti Fotonya Kita Ada Fotonya Cuman Kita Pemiriman Beda Saja Saya Kalau Jualan Saya Sekarang Ini Daerah Batam Saya Punya Toko Di Jakarta Saya Dropshipper Sebenarnya Dropshipper Reseller Mereka Tidak Punya Toko Juga Itu Bisa Aja Bu Tapi Kendalanya Hanya Di Offline Di Offline Semuanya Kalau Sobis Pakai Alamat Suami Gitu Gak Bapak Boleh Banget Tapi Kendalanya Yang Jadi Permasalah Adalah Offline Untuk Yang Offline Ini Bisa Bisa Ibu Siti Bilang Ini Cabang Saya Saya Jualan Di Rumah Suami Jualan Di Kantor Terima kasih Banyak Pak Tidak 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 closing aja kali ya. Atau mungkin pertanyaan. Jadi materi ke depan yang saya mau jelaskan tadi itu tentang pengaturan jasa kirim atau cara penerimaan orderan bagaimana. Itu akan butuh waktu setengah jam sih paling. Tapi kalau misalnya waktunya nggak sempat, kita bisa lempar ke ini aja. Tanya jawab, nggak apa-apa. Baik. Silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan lagi. Nanti kalau memang untuk ada materi lagi yang bisa di, apa maksudnya ada yang butuh waktu lama, kita bisa bikin schedule lagi Mas Aji. Kita coba undang lagi UMKM lain untuk bisa, tapi kita sesuaikan juga dengan jadwal dari Mas Aji dan juga jadwal Bapak Ibu. Cuman untuk materi hari ini, saya rasa sangat-sangat bagus ya Bapak Ibu, karena kalau yang kemarin itu sepertinya kayak dikejar waktu ya Mas Aji di pelatihan pertama. Kalau ini kita lebih santai, kita lebih relax. Mas Aji, Mas Fadil juga jelaskan lebih enak dan banyak inputan-inputan yang diterima oleh Bapak Ibu dan saya sendiri juga bisa sambil ngecek tokoh-tokoh Bapak Ibu tadi yang UMKM kita dan ada beberapa poin yang mungkin jadi masukkan Bapak Ibu untuk ke depan tokohnya lebih diperbaiki. Ini ada satu pertanyaan Mas Aji dari Mbak Dewi Sriastuti. Proses dropship gimana Pak? Saya belum mengerti untuk dropshipper. Oke, untuk dropshipper sendiri yang kita ketahui adalah jualan tanpa modal maksudnya jualan tanpa modal tanpa produk kita sendiri jadi kita hanya menyambungkan aja dari distributor ke seller misalnya distributor saya ada di Jakarta misalnya distributor Mbak Dewi ada di Jakarta berarti kita menggunakan alamat yang ada di Jakarta untuk mengupload produk yang ada di Shopee untuk mengupload produk-produk ke Shopee itu bisa pakai foto-foto yang dari distributor tapi dengan satu catatan kalau misalnya nih kita mau distributor apa mau dropship dari Shopee ke Shopee itu nggak bisa jadi kalau misalnya kita mau cari nih distributor di Shopee terus kita jualannya di Shopee juga nah itu nggak bisa jadi kenapa nggak bisanya itu karena dari apa namanya nomoresi nomoresinya nanti akan ke double jadi itu nanti akan ada jadi kendala teknis nggak bisa di input atau ke double kalau misalnya mau dropship dari luar ke Shopee itu bisa untuk prosesnya diubah aja alamatnya alamatnya sesuaikan dengan distributornya alamatnya di mana itu aja sih alamat pengirim pakai alamat distributor ya alamat distributor alamat distributor kalau pakai alamat kita kita nggak punya produk kita mau ngirim pakai alamat kita jadi takutnya kita kena selisih ongkir jadi pakai alamat distributor baik terima kasih Mas Aji untuk jawaban dari pertanyaan Mbak Dewi Sriastuti dan kayaknya kita sudah di penghujung klinik disonan kita hari ini terima kasih untuk Mas Aji Mas Fadil untuk materi yang luar biasa dari Shopee dan saya pribadi sangat senang ini karena sesuai dengan judul pelatihan kita hari ini tentang keterbukaan diri jadi Bapak Ibu semua yang punya produk punya usaha sekarang boleh nih yang belum punya akun toko di Shopee boleh belajar nanti akan dibimbing langsung oleh teman-teman Shopee dan jangan takut untuk bertanya jangan takut untuk belajar karena kita semua di sini juga sama-sama belajar jadi sekali lagi terima kasih juga untuk Bapak Ibu UMKM Binaan Rumah BUMN Pertabina Palangkara yang sudah boleh hadir hari ini dan kita akan akhiri klinik disonan kita hari ini namun saya mengingatkan Bapak Ibu untuk tetap bisa mengikuti games kita games pelatihan Bapak Ibu bisa kirim foto challenge karena kalau info dari Mas Andres tadi baru satu orang nih yang kirim foto baru Mbak Mus ditunggu foto-foto dari Bapak Ibu yang lain dan juga nanti akan dipilih beberapa penanya-penanya beruntung yang akan mendapatkan hadiah pulsa dari rumah BUMN Palangkaraya dan untuk terakhir kita boleh hidupkan dipersilakan untuk hidupkan kameranya Bapak Ibu karena kita mau foto bersama bagi Bapak Ibu yang mungkin masih di luar tidak apa-apa untuk tidak menghidupkan fitur kameranya baik kita tetap ada senyum 227 kalau Mas Aji Mas Fadil kalau di RB Pertamina itu ada namanya senyum 227 itu 2 cm ditarik ke kiri 2 cm ditarik ke kanan ditahan 7 detik karena selama 7 detik itu kita mau berikan senyum yang terbaik supaya aura positif itu keluar dan semua orang boleh mendapatkan semangat dari aura positif tersebut baik Bapak Ibu boleh senyum 227 ditahan 1, 2, 3 baik terima kasih Bapak Ibu semua saya send dulu fotonya ya terima kasih sekali lagi Bapak Ibu untuk hari ini sudah boleh hadir bersama kalau ada kekurangan atau kesalahan dari kita kita minta maaf dan semoga semua materi hari ini benar-benar bisa dipraktekan dan berguna untuk toko usaha Bapak Ibu terlebih toko online-nya karena tahun 2021 UMKM kita harus go online go digital ya jadi supaya semua kita tidak tertinggal terutus kota Palangkaraya itu saja dari kita rumah BN Palangkaraya kalau ada pertanyaan mungkin bisa dilanjutkan di WhatsApp group ya Mas Aji dan kurang lebihnya kita akan akhiri pelatihan hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang semangat pagi Selamat siang semuanya semangat pagi terima kasih banyak terima kasih أنndasi virtue selamat menikmati selamat menikmati